hai oke selamat pagi siang sore malam kapanpun kalian nonton video ini kali ini Pak Ustadz akan bahas tentang namanya selang remhel yang Pak Ustadz ini bahas adalah selang remhel KW jadi Pak Ustadz itu udah kesekian kalinya nemu selang hel KW dimana rata-rata pada Pak Ustadz menemukan itu di beberapa orang yang membawa selang itu sendiri jadi gitu di kasus pertama Pak Ustadz pernah nemu di motor Pespa yang kemudian kedua ini motor R25 waktu itu Pak Ustadz sudah pernah post tentang selang KW itu di Instagram cuman karena Instagram Pak Ustadz kena hack jadi datanya otomatis hilang nah kebetulan sekarang post dapat lagi eh selang remhel yang KW juga di sini Pak Ustadz akan memberikan secercah perbedaan atau tanda-tanda bahwa selang ini KW ya supaya kalian jangan sampai beli selang rem selang KW karena yang pertama ini mengangkut nyawa yang kedua ini mengangkut uang kalian dan yang kedua adalah menyangkut saya atau mekanik yang nanti masangnya itu seperti apa ya oke ya kita langsung aja oke jadi eh Pak Ustadz ada project di belakang ini motor R25 ya Nah si pemiliknya itu membawa selang rem selang rem ya selang rem Hel itu nah dibawalah ketempat power start dengan bungkus yang seperti ini bungkusnya seperti ini dalamnya ada selang kemudian ada kertas kayak gini udah kayak gini kemudian ada ini stiker ya stiker ya stiker seperti ini Oke kita langsung aja pertama kita akan bahas dari packagingnya packagingnya ya packagingnya yang pertama itu dia seperti ini kalau kalian di luar negeri mungkin di mana gitu yang di luar Asia lah itu mungkin kalian akan dapat selang rem Hel bungkusnya itu seperti ini masalahnya yang bungkusnya seperti ini itu adalah yang KW sedangkan yang ngori itu bungkusnya hanya kayak plastik warnanya putih nanti saya kasih bentuknya seperti ini warnanya putih seperti itu nah yang kedua di belakang ini ini harusnya tulisan distributornya itu siapa kalau di Indonesia kalau nggak salah tiara tiara Sultan atau apalah itu apa itu nama PT tapi kalau ini tulisannya malah eh apa namanya untuk motor apa ya ini seperti ini kelihatan nggak tulisannya Yamaha R25 eh custom bracket Brembo ya dapatnya seperti ini ya oke oke nah oke yang kedua dari packaging ini ya kalau ori kalori kertasnya ini itu sebenarnya udah kelihatan dari kertasnya ini ini kalau kalau kalian lihat itu kelihatan gambarnya itu dia print-printannya nggak bagus lah dia nggak kayak ngeblur ya jadi ini kayak dibikin di tempat print shop ya kayak gitu dengan kertas yang yang seperti ini dan kalaupun dari dari ininya dari detailnya itu sebenarnya kelihatan kalau dia itu ngeblur kayak resolusi gambarnya itu dia kecil ya jadi kayak gitu nah terus satu yang kedua setau Pak Ustadz sepengah selamat Pak Ustadz hell yang ori itu cuma dapat stiker satu nah ini stikernya banyak banget satu kebeti kempat gimana ya ini dapat banyak sekali stiker itu ya dan kelengkapannya cuma ini aja jadi selang kemudian bungkus ada stiker ada stiker ada ini tanpa baut banjo padahal seharusnya hell itu selalu memberikan namanya baut banjonya itu sendiri jadi baut yang buat di itu itu sendiri dan itu untuk membedakan bahwa Oh ini hell nih jadi bautnya itu kelihatan sedangkan tidak menggunakan baut banjonya yang ori lagi jadi pakai baut dari hal itu kelihatan dulu Pak Ustadz kalau apa masang hell terus temen Pak Ustadz juga masang hell itu kelihatan Oh ini hell walaupun tanpa dikasih merk itu kelihatan itu dari banjonya banjonya bentuknya itu agak kotak seperti gitu jadi enggak enggak bulet kayak ori gitu ya yaitu kayak gitu oke nah kita sekarang langsung ke selangnya selangnya seperti apa Oke karena selangnya udah saya pasang jadi kita langsung ke motornya aja ya Oh ya backstory-nya adalah ini tetap dipasang karena sudah terlanjut dibeluh dan enggak bisa diratur nah ini satu informasi lagi hell original itu garansinya lifetime jadi kalau misalnya terjadi sesuatu itu harusnya boleh diratur tapi kalau yang KW itu tidak bisa diratur Oke kita langsung ke selangnya oke ya ini selangnya dari eh ujungnya aja ya ini untuk yang belakang seperti ini nih banjonya kelihatan kan masih pakai yang ori dia tidak dapat banjohel banjohel itu beda lah pokoknya bentuknya enggak seperti ini nah itu kemudian dari sini sebenarnya kalian udah udah kelihatan banget tahu ya nih perhatikan karetnya nah tulisan hellnya itu seperti ini kalau ori tulisan hellnya itu seharusnya enggak seperti ini tapi bener-bener hell timbul ya kayak relief dan tulisannya rapi tidak ini kayak cetakan seperti ini ya ini kan kelihatan nih ada lining seperti ini ya gini enggak rapi sama sekali tidak rapi ini yang seperti ini kemudian dari ujungnya ini nih dari metal yang sebelah sini itu juga kelihatan ini kan kalian enggak rapi kedua harusnya pada bagian ini itu ada embosnya tulisan hell yang bentuknya juga relief juga alias embos dia nonjol keluar dan ada tulisannya ini baik depan maupun belakang itu tidak ada tulisannya hell jadi bisa kalian lihat sendiri lah bisa kalian pikir sendiri seperti apa Oke dan ini yang depannya yang depan samalah ininya tulisannya kayak gini yang di karetnya kemudian ini kita akan ke apa berinding yang kuning-kuningnya ini nih kalau kalian perhatikan tulisan hell kemudian bulatannya ini itu dia kecil kalau ori ini bulatannya itu dia agak gede jadi antara atas sini sama bawah sini dia agak ngelebar kesinilah ya segini jadi bukan apa ya ini lonjong ini terlalu lonjong itu yang kw itu kayak gitu bahkan dari tulisan ininya juga kelihatan gitu dia tulisan hellnya itu tidak menunjukkan apa hell alias emas gimana ya fontnya fontnya itu tidak sama seperti yang hell pakai dia fontnya mungkin kayak font biasa terus ditulis HD H E dan L dah kayak gitu aja dan sama seperti yang belakang tadi dari ininya kualitasnya kualitasnya dia ya seperti ini dan yang kedua tidak ada emboss tulisan hell sama sekali ini disini kayak gini tuh seperti itu nah nah terus Pak Ustadz rekomendasinya terus gimana ya nah terus solusinya gimana nih Pak Ustadz ya saya agak bingung juga ya mau gimana itu karena semoga buat kalian terutama yang sudah beli ya mau gimana kalau udah-udah-udah terlanjur beli enggak bisa diretur itu gimana sebenarnya solusi yang terbaik kalau saya pribadi ya kalau saya pribadi kalau kalian beli online lewat marketplace terutama pastikan minimal pakai marketplace itu begitu barang datang langsung cek begitu datang kalian menemukan ciri-ciri tersebut langsung komplain bahwa barang itu tidak ori itu trik yang pertama itu adalah seperti itu nah trik yang kedua usahakan usahakan misalkan sangat usahakan kalau misalkan kalian ada di kota besar gitu carilah yang jual sebisa lihat langsung entah itu seller atau entah itu toko variasi atau apa intinya kalian bisa langsung lihat bisa langsung cek ini ori ataupun KW tapi sebaiknya kalian jangan ngomong Oh Wai KW ini mas gitu jangan jangan kalian udah tahu ini KW udah kalian enggak usah jadi beli aja gitu supaya kalian tidak menyakiti si penjual karena banyak sekali Pak Ustadz itu menemukan penjual yang ketika diberitahu bahwa ini barangnya tidak ori itu mereka akan merasa tersinggung karena pada dasarnya para penjual ini pada umumnya para penjual ini pun tidak tahu bahwa dia ini KW dia taunya juga ori nah yang jadi permasalahan adalah sebenarnya itu adalah soal harga kenapa sekarang gini bayangkan kamu jadi seorang penjual kamu belanja kulaan kalau bahasa Jawanya kulaan itu belanja dalam jumlah banyak gitu belanja dalam jumlah banyak kamu tahunya itu barang ori ternyata itu barang KW sedangkan para penjual seperti yang kita tahu itu jarang sekali itu ada kemungkinan yaitu punya knowledge atau pengetahuan tentang barang ori atau enggak itu seperti itu jadi sudah terlanjur keluar uang kalau misalkan dia dikasih tahu seperti itu dia pasti akan merasa tersinggung dan akan merasa tersakiti nanti cuma akan menambah sebuah masalah itu kayak gitu ya Nah itu buat kalian sebagai user itu saya sangat sarankan adalah seperti itu nah kemudian ini mungkin gimana ya sebenarnya agak riskan agak riskan untuk mempertarunkan sesuatu hal yang sangat signifikan seperti ini karena ini barang vital dalam artian kita nggak tahu mungkin ada problem atau apa kita kalau memang kalian merasa itu sebagai orang yang mempunyai efek fungsionalitas dan kalian membeli hal tersebut itu sebaiknya jangan karena kita kan sebagai orang-orang yang mengetahakan aspek fungsionalitas branding itu tidak tidak perlu yang penting adalah quality nah terus quality yang terbagi itu seperti apa Pak Ustaz jujur saya pribadi saya pribadi saya itu lebih senang dengan copotan motor copotan motor tapi dia udah branded seperti itu kalau kalian mau nyari seperti itu yang saya rekomendasikan misalkan kalian benih punya limbahan dari motor moge yang bawaannya memang udah seperti itu punyanya moge KTM itu motor kecil seperti itu tvs itu seperti itu itu malah dia sudah beredet dan itu original bawaan dari pabrikan itu sendiri itu jauh lebih aman lebih aman daripada kalian beli hal tapi dapetnya KW nah seperti itu nah yang hal dua hal terakhir yang ingin saya utarakan adalah pertama yang kedua kasus ini yang saya temui itu adalah mereka bayarnya itu sama dengan barang ori itu yang paling menyakitkan sebenarnya adalah itu kamu beli barang dengan harga original tapi dapatnya KW itu sangat menyakitkan kalau kamu beli KW tapi kamu tahu itu harganya lebih murah itu enggak terlalu menyakitkan tapi kalau kamu beli dengan harga ori pas datang KW itu akan sangat menyakitkan itu jujur seperti itu nah satu hal yang terakhir bagi mekanik bagi saya mungkin kalian ada mekanik juga yang tiba-tiba masang selang hair ini jujur Pak Ustadz menemukan sebuah kesulitan kesulitan pada bagian pembedingannya normalnya normalnya ketika Pak Ustadz bleeding selang rem helm itu dia gampang Pak Ustadz tinggal pakai alat ini suntikan ini Pak Ustadz isi di sini penuhi kemudian ini saya tancep di bagian apa nepel pembuangan itu saya tekan suntik sampai ke atas udah selesai cash close enggak ada bocor langsung kunci langsung ngisi nah selang KW ini Pak Ustadz udah dua kali itu susah diisi bahkan lebih susah diisi dari selang yang lebih murah misalkan kayak TDR atau Project One atau KTC ya itu lebih susah mengisi yang LKW ini daripada yang seperti itu oke jadi gitu aja semoga ini bermanfaat tips dari video Pak Ustadz semoga kalian tidak tertipu atau kena inilah kena sialnya ya semoga seperti itu oke sampai jumpa di video Pak Ustadz selanjutnya semoga video ini bermanfaat stay yang right face video Pak Ustadz semoga video Pak Ustadz semoga